Anjay Ya Allah PC gue sampai gue jatuh Eh eh Lu main yang bener Ya Allah Kabur lagi Waduh Waduh Guys gue kena pukul Wah Wah hebat sekali nyerang Halo guys selamat datang kembali lagi di Ranggolip Channel Oke jadi di video kali ini kita kembali lagi lanjutin dari Game Internet Cafe Simulator Guys ya oke Jadi di video sebelumnya itu Yang dimana di video part 2 ya Disitu gue ngasih Tips and trick buat kalian Yang baru main Internet Cafe Simulator 2 ini guys Yang dimana gue disitu ngejelasin Cara dapetin uang dengan mudah Grinding tips and trick segala macem guys ya Jadi di part kali ini Lebih tepatnya di video part 3 ini Gue bakalan fokus untuk Mainin game nya guys ya Gue udah Sempat ngelakukan beberapa upgrade guys ya Di off record Karena gue hanya kebablasan Karena asik banget Gak bisa di duit gitu Buat upgrade warnet Dan akhirnya gue sampe lupa gitu loh Kalo gue kemarin terakhir record kan Baru cuma ngasih tips and trick doang ya Dan ruangan gue pun masih Ruangan kecil gitu loh Jadi ini kita langsung aja Kita pergi ke warnet kita Yaitu si vanet Ah iya btw ini gue juga Kayaknya kebeli dah ini Tapi setau gue kemarin Kayaknya kagak gue loot deh Eh kagak gue save dah Pas gue upgrade upgrade itu Karena gue upgrade nya Cuma di lantai bawah doang Ini gak sampe ke atas Kita liat dulu lah ya Gue lupa juga ya Nah itu dia mate kita Udah keliatan disitu Dan disini masih ada Badut panda joget fortnite guys Kita liat tuh Tuh gak jelas dia Oke kita masuk Dan ya seperti yang kalian liat Ini yang kalian liat ya Ini warnet yang dimana Di video terakhir gue Di video yang kedua itu kan Gue rakit PC ini nih Yang low spec ya Dan ini sampe sini doang Dan disini gue udah upgrade Ruangan gue nih guys tuh Wah ternyata ini udah Ke save ya Padahal kemarin Kagak gue save dah Perasaan pas gue upgrade Gue upgrade nya Kayaknya sampe WC ini doang dah Gak sampe lantai atas anjir Wah ini lantai atasnya Udah ke upgrade juga Berarti gue Kayaknya ke save dah Gue gak sadar anjir Sorry banget ya guys ya Oke jadi disini Gue pengen jelasin dulu ke kalian Kalo Ah bentar gue nyalain tuh Kalo disini gue udah upgrade Hampir full ya Coba kita liat dulu guys Kita cek dulu Di my cafe Kita liat oh iya Udah gue upgrade semua guys Duh sorry banget nih Harusnya gue upgrade nya Pas record kayak gini ya Biar kalian liat progress nya juga Jadi gue disini pengen jelasin aja ke kalian Kalo warnet gue ini Semuanya udah gue upgrade Dari ruangan Dan ini gue udah punya toilet Warnet gue Dan udah punya kitchen juga Dan disini seperti yang gue bilang Gue udah punya mate Dan disini kita punya robot kecil ini Ya robot kecil ini yang bantu bersihin warnet kita Dan untuk PC warnet gue masih pasang yang ini Gue belum rakit-rakit atau pasang-pasang lagi guys Karena emang sengaja gue pengen rakit PC nya Di lantai 2 ntar Itu yang VIP sama VVIP Sama nanti rental PS sama rental VR juga guys Pengen gue bikin di atas Emang sengaja belum gue kerjain Karena emang gue pengen ngerjainnya itu pas gue lagi record gitu guys ya Di bawah pengen gue tambahin Cuman kayaknya gue bakal nambahin mesin dindong guys Kayaknya gue bakal nambahin mesin ding dong Karena mesin ding dong perlu untuk perkembangan warnet gue Kan gak mungkin dong gue ngelakuin cara yang memanfaatkan book dari website kawai itu terus menerus Jadinya gamenya gak asik gitu guys Jadi gue menggunakan book atau glitch website itu untuk modal awal doang guys Gitu Jadi biar kita mainnya ada progress nya juga terasa gitu lah ya Oke kita langsung aja ke PC Kita buka aja warnet sambil ya Disini uang gue sisa 17 ribu guys Gue pengen liat liat Ini dulu deh Aduh ntar ada bil guys Kita harus bayar dulu nih Udah lah kita bayar dulu ya Gue pengen dati zamazor dulu Karena gue mau beli mesin ding dong Oke disini kayaknya gue bakal beli mesin ding dong yang paling mahal Karena duitnya lebih besar juga guys ya Oke kita beli dulu kita beli 5 aja deh 5 berapa ini 7 ribu Oke let's go langsung kita beli aja Sekarang duit kita sisa 10 ribu dollar guys Eh kok gue keluar Kita terima dulu lah ini ada yang mau main guys Dan kalian bisa lihat disini warnet gue bisa bayar debit guys Tuh kita sudah ada mesinnya Jadi tinggal scanning doang Jadi uangnya langsung masuk Jadi tanpa perlu customer nya itu ngasih uang gitu guys Jadi pengunjung warnet atau customer warnet kita gak perlu ngasih uang cash Mereka bisa debit atau scan barcode QR gini guys Gitu jadi warnetnya bisa dibilang udah canggih banget lah ya Ini warnet jaman seram banget nih kalo dilihat ya Oke ini wah ini rame banget guys Yang warnet kita Wah ada datangan Wih selamat datang Eh ada lagi dong yang nambah Wah warnet gue gini banget guys Rame banget Lalu itu ada insiden pembunuhan Ada teroris guys semua datang Ini pada bunyi mulu dah Ntar Gue terima dulu Oh ini ada orderan Oke biar net kita Gak bayar lagi emasnya Untung ada boncer ya Oke kita comfort dulu Biar warnet kita wangi guys Oke Udah harum Kita cek dulu Wah itu ada ontaknya ternyata Berarti barang kita udah datang guys Oke kita Wuh Sekali ya anjir Oke Ini mesin ding dong Mungkin kita pasang disini aja guys ya Dekat tangga aja guys Kok gak bisa diputar Kok gak bisa diputar Kok gak bisa diputar Wah ngelag guys Gak bisa diputar tadi Gak bisa diputar Gini Kita pasang disini guys ya Di bawah tangga Jadi Gue rencananya emang mesin ding dong ini Gue pasang Bawah tangga sini Biar bisa berjeret di ujung gitu Nah jadi kan dari sini Ini berjeret sampai sini nih Oke kita ambil lagi Sisanya Oke Kita ambil Kita pasang lagi Disini Gak bisa mepet banget ya Bisa dong harusnya Oke Nah Ken gini Sabi kan Wah udah kayak Kayak Ini banget ya Udah kayak temzon anjir Ini kok banyak yang gak bayar anjir Kalo ada yang pesen snack gitu Itu mat kita ngambilin guys Tuh Kalo gak ada mat nih Kita harus Ngambil manual gini nih Tuh Kita harus lihat nih Nomornya berapa 12 Kita pencet dan nomornya 12 gitu Jadi kita yang ngantar sendiri Eh ada yang bayar Oke kasih pak Karena ada mat Jadi kita udah dibantuin Wih dia ngasih tips juga guys Thank you pak Review nya masih Jelek guys Katanya baunya gak enak ya Padahal gua udah Udah nyemprot loh Eh salah Wah dia nge-scan Oke coba kita cek dulu deh Ini masih banget tem Oh iya Wah mungkin semakin Banyak orang Baunya semakin cepat ngurang Kali guys ya Akhirnya guys si panet berkembang Oke kita pasang lagi nih Mesin disini Ini bisa muat berapa lagi Kayaknya muat 2 atau 3 lagi ya Eh ini ada kotor nih Wih Mana robot gua Robot gua mana co Wah robot gua nih Mangkir anjir Mana dia co Wah gua cerita kayaknya Robot gua di dalam dah Eh gak ada gak guys Robot gua mana ya Oh ini Oh dia baru bersihin Nice Gitu dong Jangan gaji buta kau Eh Kita Pasang lagi guys Pasang sini Oke Ini kita udah punya 5 ya Punya 5 mesin Kayaknya kita harus beli 2 lagi ya Maybe 2 lagi gak sih ini guys Kayaknya 2 sih ya Kita pesen dulu deh Pesen 2 lagi deh Kita tinggal nunggu mesin kita lagi guys Mana mesin gua nih Belum dateng Oh anjir Kaget co Tiba tiba ontaknya Belok eh anjir Oke kita pasang Disini 1 Kok ini susah Kok susah ngepasinnya Kok susah Kayaknya gak muat deh Satunya disini anjir Ini kalo orang disini Belakang lo bisa main gak Kayaknya kurang bisa deh Kurang geser ya Ini kita posisi sini Jadi kalo orang mau main Geser Sekitar Sekitar Sini Ya Allah Tampak gak tuh Sekitar sini kali ya Sini aja deh Mantep Biar wangi Eh Ada maling co Wah bangsatnya orang Anjir Mos gua dimalingin co Eh ini ngapain dia Main apa co Oh dia main among us guys Yang ini main apa nih Oh ini main good of war Aduh yang ini nonton bokep lagi anjir Eh mbaknya bayar Yaudah biar boncang kita Kasian banget ya orang yang kuarnet gue ya Main peng Main bayar tapi Kagak gua terima Mereka tua mereka digebukin akhirnya Parah banget co Wih banyak respon bagus nih Wih banyak dapet bintang biru kita deh Oh ini mbak mbak nonton bokep tadi nih Kita liat dulu Orang-orang yang main di war net kita guys Eh Biling gue deh tadi bunyi mulu anjir Oh nambah biling dia guys Nambah biling nambah biling Rame banget warnet gue anjir Udah tadi gua gabisa ninggalin OP co Mau ninggalin OP pasti ada aja yang masuk Wih Wah rame sekali pemain arcade nya Emang ini Para gamer-gamer nih Mereka pasti mabar ini guys Mabar mereka co Oke Oke Kita liat pemandangan di luar dulu Oh ini udah dateng Oke PC satu lagi nambah guys Gak coba air lagi anjing Kita cari meja dulu guys Wah ini mejanya Oke Oh iya sambil terima uang juga Ambil banget yang main di tempat gue ya Nah Alhamdulillah guys Oke ini kita pasang disini deh Kedekatan apa ya Enggak sih harusnya gak deket sih Eh kedekatan deh Bener Kita kasih jarak seginilah ya Seginilah ya Oke Ini deket gak sih Enggak kan Enggak kan pas kan Yaudahlah Mantar buat ini Gua ini Yang ini gua geser dikit kali ya Kesini ya Biar bisa Mesin arcade nya dua guys Mose pad Ini kayaknya warnet gua Emang Mose nya Pada Mose wireless semua ya Anjir Pasti boros dibetray guys Kalo yang kayak gini Kayak gini nih Kalo lebih baik pake kabel Daripada wireless cu Kalo abis betray ribet Oke Oke ini done Udah semua Tinggal gua tambah mesin arcade Satu lagi ya Oh ini ada yang semua Oke gua tambah mesin arcade deh Satu lagi Yang ini Yang ini Oke Mana nih Oke Silahkan 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 main teman-teman Hame banget nih warnet Jadi emang Planning gua itu Yang dimana Kalo dibawah ini Gua kasih PC yang low spec Ya Yang low spec ada 6 PC Dan kemudian Mesin ding dong Yang gua banyakin nih Atau mesin Bukan ding dong sih sebenernya Ini Game arcade ya Jadi game arcade nya gua banyakin Disini gua mau masang Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Jadi gua masang Delapan game arcade juga di bawah guys Dimana Gunanya mesin arcade ini Untuk menghasilkan uang Lebih banyak Karena sekali orang main tuh 120 dolar Ini lumayan banget Soalnya Liat Ini Si biru ini Berusaha banget Dia guys Buat ngebom warnet gua anjir Untung aja gua udah sewa Bodyguard nih Dia pake Thompson Jadi Warnet gua aman terkendali Tidak Terkena Musibah Dari tadi tuh Guard gua nembak mulu Ya Allah Eh Lu ngapain anjir Dia malah olahraga di warnet gua Cok Wah Beres Wah Ini warnet Cok Bukan tempat gym Anjir Malah olahraga disini Bodoh lah Suka-suka lu dah Definisi Customer adalah raja Begitu guys Oke Oke Nih Kan kalo main disini Satu orang kan Gak apa-apa tuh Bisa Ini udah bau banget nih Warnet gua Warnet gua Teken drop dulu Oke Eh Kebakaran Cok Kebakaran Cok Anjir Cok 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 Wah Ini orang Nonton bokep Anjir Sampai PC Warnet gua Kebakar Cok Wah Bangsatnya orang Wah Ini tuh yang Nonton Eh Gak bayar lagi Anjir Wah Bangsatnya orang Udah nonton bokep PC gua sampe Kebakar Gak bayar lagi Anjir Sepertinya warnet gua Berjalan Dengan lancar ya Bisnisnya udah Disini kita udah ngasihin berapa nih Wih udah 17 ribu guys Dari model terakhir tadi 11 ribu ya Sekarang udah 17 ribu Wah ini udah easy money banget nih guys Kita Kalo udah bisnis kita berjalan cukup Dengan 6 PC di bawah ini Modalnya dengan 8 mesin arcade ini guys Eh ini BTW Kenapa kursinya kayak gini Kursinya mereng Kita benerin dulu Sebagai OP Warnet itu harus begitu guys Ini uangnya Uangnya Oke Uangnya OP Warnet harus begitu Kita tuh harus Cek cek dulu nih PC nya Aman gak Aman Terus rapi gak Kira kira bersih gak Gitu Karena gua dulu juga Pengalaman jadi OP Warnet sih Jadi kalo misal ada yang kotor kan Kita bersihin gitu Kita pel Kita sapu Kalo ada sampahnya Cuman disini Karena gua udah ada Si robot yang Sangat membantu ini Jadi gua gak perlu Ngepel lagi guys Gua pengen Sewa set ntar Biar ada yang masak guys Gitu Jadi bukan cuman Snack aja Jadi kalo ada yang mau pesen makan Bisa guys Kalo ada mau pesen nasi uduk Nasi goreng Nasi kuning Soto Rawon Bisa guys Ntar di warnet gua Anyway Gua mau Ngerjain misi nih Dari si burger Disitu kalian bisa liat tuh Di kanan atas Ada Find Tree Baseball Bats Nah ini Jadi gua pengen nyari dulu Baseball Tree Bats nya Kira kira dimana nih Gua bisa nemuin ya Dimana Baseball Bat nya Sini gak ada guys Dimana nemuin ya Apa harus beli ya Find Tree Baseball Bats Gua bingung Ini Find kan disuruh nemuin ya Bukan Bui ya Oh Rabbit Club Wah ada Club Malem guys Wah tapi kita ntar aja deh Ke Club Malem ya guys ya Tunggu kita ada modal Ini BTW Lagu Hard Base nya Keren aja Anjir Let's go Oke guys Nanti kita kena copyright ya Ini apa Nggak ada apa-apa Anjir Eh Siapa itu Cok Di bawah Gua duduk nyantuy Halo misi bang Eh Neng Maksudnya Neng Eh kepencet Cok Gua ngapain anjir Wah Gua kebeli VGA Cok VGA Buat Mining Ya kan Graphic Park for Mining Oh Ini dia jual Mining guys Apa Maksudnya perlengkapan buat Mining Tuh Tapi harganya lumayan mahal ya Wah ini Di next video gua bakal bikin Ini guys server buat Mining Bitcoin Tuh Ini BTC miner Wah Ini mbaknya yang jual BTW Cantik banget Mbak Halo Mbak Wah mbak pasti ini ya Mining sukses ya Tapi mbak nih yang bikin agak mahal VGA anjir Banyak orang nggak bisa rakit PC loh mbak Gagara mbak nih Jual VGA Buat Mining anjir Barabet tuh Toto Second ya Ini harus beli deh Anjir ini sih Om Oke 3 Baseball Kita 1 1 Terus 2 Ini kita jual aja guys ke dia guys Yang udah habis Eh jual aja Oh kita harus beli ternyata eh ngebug guys ngebug cowok Oh ternyata ini kita harus beli tiga pukulan Baseball itu gua kira tadi nemuin soalnya dia bilangnya fine bukan ini apa lu merusak warnet gue udah sengaja mbak 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 wah nih si berger ngilang lagi anjing eh mana dia coba wah itu dia itu dia hey berger udah nih man I'm sure but I don't have money to give you right now but don't worry I will make it rawat wah parah lu anjing udah tipu-tipu dia ya guys dia pakai pakai cara nyuruh gua tombokin dulu brengsek emang ya seperti inilah guys warnet gua ya yang udah gua upgrade Oh iya gua mau nambah AC lagi cuy AC gua kurang ntar kita tambah AC dulu guys kita AC pesen dua kali ya ini PC op-nya udah buluk banget anjay nggak bisa diupgrade apa ya cuman PC ini doang ya bisa ya hari kita pasang eh iya mas silahkan eh tar aduh ribet banget dah gua jadi op sendiri anjir wah gini ya guys ribetnya ya kalau jadi op warnet terus lu cuman sendirian anjir yang dimana lu ada kerjaan juga ya Allah balik lagi nggak tuh oh bukan pesen makanan ini kita taruh disini guys kita taruh disini dia eh tinggi ya seginilah apa yang ini sih orang meninggal-meninggal sih yang main di PC ini sih meninggal kedinginan guys PC nya deket banget soalnya kita autoin aja tuh warnet kita bau lagi guys eh eh mbaknya mbaknya catic banget yang di depan ih dia ngasih fix lagi wah mbaknya ini berdua emang the best kok mbak 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 boleh minta IG nya enggak ya mbak ini sobong ya udah lah apa daya saya cuman seorang tukang warnet bukan level mbaknya anjay ya Allah PC gue sampe wujatah eh 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 lu main yang bener ya Allah ya Allah ya Allah kabur lagi co weh sini lu wah sini lu kelahir sama gua sini lu ya aduh enggak kena ha 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 waduh waduh guys gua kena kuku guys ah wah wah hebat sekali yang orang ha ha mampus kau eh mampus mampus wah darah kita sekarat guys hampir mati kita dipukul Domenico Reto wah ini anjir Domenico Reto nggak ada alat cu jadi ada dua setup PC lagi yang harus gua pasang yaitu PIP sama PPIP guys setelah PIP dan PPIP udah jadi setupnya gua mungkin bikinnya sekitar 6 PC doang ya karena ini kayaknya tempatnya sempit banget sih kalau mau banyak jadi cuman 6 PC doang yang VIP atau PPIP atau mungkin 55 atau 66 ya ntar lihat aja sikonnya terus soalnya gua mau bikin rental PS juga ntar guys rental PS5 karena untuk PS yang lain mungkin agak sepi ya jadi kita langsung PS5 ya karena warnet kita ini udah berkembang sangat pesat Nah setelah PS5 udah kelar nanti gua bakal di sini pasang juga atau setup juga apa namanya VR guys jadi di warnet gua nanti juga bakal ada rental VR juga gitu Oke guys jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini jadi seperti biasa guys jangan lupa untuk like comment share temen-temen kalian pastinya juga jangan lupa subscribe channel gue guys karena dengan subscribe kalian bisa bantu gua untuk lebih berkembang lagi di YouTube kedepannya jadi doang unit see you in the next video see ya 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 ya